assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang mitra semua nih sempatan siang hari ini ada ini apa ini receiver ya receiver parabola merek metrik barger Oke ini modenya kayak gini ya dengan kasus kerusahaan kita akan cek aja ini untuk metrik ini gimana ini kita coba power on dan kita tes powernya Oke kerusahaan seperti ini untuk lampu kontrol kedip-kedip terus display tidak nyala cuman kedip aja coba kita matikan dan kita on kan lagi tetap aja kasusnya seperti itu untuk receiver metrik burgernya kita akan cek kita bongkar ada apa ini dengan receiver ini ya langsung aja kita akan buka dulu jangan lupa matikan power kita lepas stop kontrak biar aman Oke dah kita bukar kita cek Oke penampakannya itu untuk receiver metrik ya fokus dulu untuk bagian power supply juga untuk mesin ini Oke untuk mesinnya seperti itu ya Oke kita akan bongkar kita cek dulu power supply nya ini masalah apa enggak ini di power supply oke kita langsung balik tes ada masalah apa enggak di power supply outputnya kita tes dulu ya di power supply nya tidak ada masalah power on lagi ya tetap ya masih kedip-kedip kita tes untuk tegangannya outputnya dari power supply ini kita akan cek dulu oke di sini kita ambil yang kita ambil yang testernya siapkan oke entar-entar dulu biarkan beban terpasang ya biarkan beban terpasang dulu jangan dilepas kita akan tes tegangannya dulu aja di sini oke oke cek tegangan di sini mengukur berapa aduh aduh saya fokuskan dulu oke 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 terukur di sini sekitar 32 ya 32 ya kelihatannya normal kita tes untuk yang satu nih outputnya ada berapa kecil banget ya ini ntar kita cek di sekitar 12 saja ini sekitar antar dulu kok kurang segitu ya oke sekitar 2 2 volt sekitar 2 volt ini kece banget di sini ya untuk yang satu normal tapi untuk power supply satunya outputnya kan cuma 2 volt di sini ya bisa dilihat mitra semuanya itu sekitar 2 volt coba kita lepas dulu beban nih beban kita lepas dan kita ukur ulang nah tanpa beban sekarang kita akan cek yang drop aja tadi yang jelas tidak normal ya kalau yang satu ini kelihatannya tidak ada masalah tapi yang ini tegangan drop kita tes sekitar 2,5 3 volt kurang lebihnya ya tetep aja kecil kita akan periksa di bagian ini dulu power supply nya ini mungkin ada masalah kita cek kode satunya dulu apakah lemah atau gimana kita power off dulu jangan lupa oke oke mitra semuanya udah melakukan pengecekan dan ternyata ini kondensatornya ini yang lemah ya kondensator satu ini lemah ini udah lemah kapasitenya sudah nurun kita cek dulu outputnya ya tadi tegangan drop nya di 3,3 kita akan tes test tray kita coba oke kita cek aduh sulit nih belum tiba ternyata oke tegang udah naik ya penurunan sangat apa ya kapasitasnya turunnya sedikit tapi pengaruh banget kita rapikan kita tes aja dulu nanti ya oke oke udah kita pasang kita tutup dulu aja nih penampakannya sebelum ditutup kondensatornya lemah satu ya kapasitasnya turun sedikit aja kita coba power on oke lampu udah nyala kita cek oke display ini bernyala apa enggak ini oke datanya udah oke ya oke oke tadi sebabkan oleh itu tadi ada pesawat lewat tidak tahu apa mau perang itu ya oke ini ya udah nyala dengan normal oke kita tes lagi kita coba oke udah tidak 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 lagi untuk matrik bergeranya dikarenakan rusak tadi satu lemah ya pengaruh banget oke oke semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya sip sip terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih